Ternyata ini sosok desainer baju Erick Thohir yang sukses bikin Pak Basuki penasaran. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono sukses menirut perhatian publik karena iseng mengecek baju yang dikenakan Menteri BUMN Erick Thohir saat prosesi penghibaran bendera sang merah putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17 Agustus 2023. Ternyata ini desainer baju Erick yang berhasil membuat Basuki penasaran. Ialah Didit Maulana, perancang busana Erick spesial untuk Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Melalui akun Twitternya, kini ex-Didit memperlihatkan desain pakaian yang dikenakan Erick beserta istri Elisabeth Jandra. Penampilan pelajar Tempo dulu menjadi inspirasi tema busana Bapak Erick Thohir dan Ibu Lisa Thohir pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Istana Negara. Kata Didit dikutip melalui akunnya at Didit Maulana dikutip Jumat 18 Agustus 2023. Ide pakaian itu berasal dari Erick. Baju yang dikenakannya itu sebenarnya terinspirasi dari organisasi pergerakan pertama Budi Utomo. Didit menerangkan kalau dirinya mendesain ide Erick dengan jas klasik krem dengan kemeja putih dipadu padankan dasi kupu-kupu. Tulankon dan selok tutup melengkapi desain ide buat Didit. Sementara untuk istri Erick, Didit memilih desain kebayaan model kartini dengan lengan mengembang dan manset tinggi yang tren pada zamannya. Keduanya memakai batik motif parang klitik, ucapnya. Isongnya Pak Bas Tinggal lucu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mujono saat upacara HUD ke-78 Republik Indonesia di Istana Berdekat, Jakarta pada Kamis 17 Agustus 2023 tuai sorotan warganet. Pada momen tersebut, lelaki yang akrab di sapa Pak Bas itu tiba-tiba menyingkap baju Menteri BUMN Erick Thohir yang berada di sebelahnya. Menili keunggahan Ad Kaskus Network yang berisi potongan video dari YouTube Sekretariat Presiden, terlihat semua hadirin berdiri mengikuti upacara secara hikmat. Alih-alih mencontoh hadirin yang lain, Pak Bas justru sibuk memeriksa pakaian sendiri. Ia memakai jas abu-abu yang dipadukan dengan kain songket. Lalu, tiba-tiba Basuki Mujono melirik pakaian Erick Thohir dan menyingkap bagian bawah jas ketua umum PSSC itu. Entah apa yang dilihat oleh Pak Bas. Alih-alih kesel Erick Thohir hanya terkekeh sambil merapikan lagi jasnya yang disingkap Pak Bas. Di saat yang sama, istri Pak Bas, Kartika Nurani mencolek tangan suaminya agar berdiri dengan benar. Istri Erick Thohir, Elizabeth Jandra yang berdiri di sebelah kanan suaminya pun ikut tertawa. Hidup lagi capek-capeknya? Eh, upacara sebelahan sama Pak Bas. Kalau Pak Bas diam anteng berarti ada yang salah. Janda Erick Thohir di akun Instagramnya.